Kembali lagi di Ajib, ASN Jabar ikut BICARA Membicarakan soal Gen P, generasi Sona Indonesia ini tuh apa ya Kang ya? Melingan aksi nyata tuh daripada aksi orasi ya Kang ya? Kita mengumpulkan wisatawan, para ekspert, konten kreator Ini dieskalasi oleh Kementerian Pariwisata Sekarang udah di 34 provinsi, my trip my adventure bisa lah atau apa gitu Menjadi wisatawan yang bijak lah Kangguatan kami pun sangat open ya untuk siapapun gitu Iya saya pikirin Hidden Jam itu menurut-menurut masuk gang atau Hidden Jam Enggak juga, saya sering menemukan Hidden Jam Halo Kang Teteh, kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut BICARA Hari ini ketemu lagi sama saya Farisa dari BKD sebagai host Nah episode kali ini kita kedatangan apa ya Kayak misalnya orang-orang yang suka mau promosiin pariwisata Nih ada Kang Geranugraha Ruhimat dari Gen P, generasi Pesona Indonesia Silahkan Kang, kemah Kang, Damang Alhamdulillah Damang Atas jalan-jalan di mana Kang? Terakhir Waduh, di mana ya terakhir saya lupa Terakhir keliing Sumatera sih Akhir tahun tapi tahun lalu Sudah lama saya gak liburan ya Keren Nih hari ini kita akan membicarakan soal Gen P Sebenernya generasi Pesona Indonesia ini Apa ya Kang ya? Ah, generasi Pesona Indonesia ini Oke Saya cerita pakai sejarah deh ya biar enak Jadi tahun 2015 di Nusa Tenggara Barat Di Lombok Ada sekelompok pemuda dan pemudi Ingin bergerak untuk pariwisata Lombok Jadi mereka mengumpulkan wisatawan Para ekspert, konten kreator Bahkan ada beberapa Mereka juga dosen, komunikasi dan sebagainya Untuk bergabung Untuk membantu pariwisata Lombok Awalnya itu Lalu 2016 Di eskalasi menjadi 4 Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Aceh Jadi ada 4 sama Nusa Tenggara Baratnya Ini awalnya untuk Ini di eskalasi oleh Kementerian Pariwisata Untuk membantu Beberapa kampanye lah Jadi Jadi di skema Marketing Sebenarnya ada yang namanya Cloud Market Nah Cloud Market ini yang dipakai Jadi Pada dasarnya kan kita wisatawan aslinya Yang Meng Apa ya Mentasbihkan dirinya Memberikan Kemampuannya Untuk membangun pariwisata Nah dari sana Dari 2016 Bergerak sampai Sekarang udah di 34 provinsi Sebenarnya udah 35 Dengan provinsi yang baru Tapi Apa namanya Sisanya masih belum ya Jadi Pohonlah generasi Persona Indonesia Di setiap Provinsi tadi ada ya Betul Dan dibentuk oleh Kementerian Pariwisata Iya Di eskalasi ya Kalau dibentuk sih Saya Saya selalu bilangnya Sebenarnya Enggak Bentuk sendiri ya Maksudnya Bukan Kementerian Pariwisata Membentuk sendiri Tapi Kementerian Pariwisata Memberi fasilitas Untuk membentuk Di 34 provinsi Dan tentu di Kabupaten kotanya Setelah provinsi Terbentuk Berarti sebelum ada GMP Mungkin sudah kumpul-kumpul Tapi memang Kemudian diresmikan Menjadi GMP Atau seperti apa Iya betul Jadi pada dasarnya Kadang-kadang Kami Terafiriasi Dengan komunitas lain Jadi ada yang Komunitas fotografi Ada yang komunitas apa Atau Kadang Apa ya Ada yang di kelompok My trip My adventure Misalnya Atau apa Gitu Kami gabungkan Jadi Nafasnya yang penting sama Untuk Pariwisata Indonesia Betul Gitu sih Jadi Gini Kami sekelompok Orang Anak muda Berusaha Untuk Membangkitkan Atau Membuat Pariwisata Indonesia Ini lebih dikenal lagi Dengan Baik Dan semestinya Kadang kita Kalau kita Lihat kan Banyak orang luar Atau Orang Indonesia Sendiri Hanya tahu Pariwisata itu Itu-itu aja Benar Nah Tapi Tidak juga Kalau masyarakat Mempromosikan Pariwisata Secara sporadis Kan gak bisa Betul Contoh kasus Paling Paling sering Saya pakai Kasusnya adalah Dulu Teping keraton Sebelum ada Pengelolaan Baik Pemerintah Atau Warga Wisatawan Sudah keburu datang Itu akan Menimbulkan Banyak permasalahan Sebenarnya kan Ketika Infrastrukturnya Belum siap Caring kapasitinya Belum siap Untuk menampung Wisatawan Nah Kami mencoba Sedikit Memfilter Ketika Ada Sebuah Daya tarik Wisata Yang berpotensi Dari tarik Wisata Tidak langsung Kita promosikan Kita tahan dulu Kita coba Berkoordinasi Dengan dinas Kita berkoordinasi Dengan Pemerintah Setempat Desa RTRW Bagaimana nih Ini setuju Tidak untuk dibuka Kadang ada beberapa tempat Yang sebenarnya Secara budaya Misalnya Itu tidak boleh dibuka Atau secara lingkungan Juga kadang-kadang Tidak boleh Untuk jadi tempat Wisata Nah Kita mencoba Memfilter itu Dan kita coba Apa ya Menjadi wisatawan Yang bijak Itu betul Kayak cagar alamat Sumber mata air Sebenarnya kan ada beberapa Yang tidak boleh Untuk dipunjungi Betul sekali Oke oke Kalau Betul tadi itu tugas Gen PT yang pertama adalah Mempersiapkan ya Dibayat Apa ya Ini salah satu Bantu kepedulian Oke Jadi kalau Kalau Ada konsep Mungkin di pemerintahan Juga sering disebutkan ya Ada konsep pengelolaan Sebuah Wilayah itu kan Harus melibatkan Lima unsur Atau kadang-kadang sekarang Ada sebuah delapan unsur Hexahelix Atau pentahelix Nah Misalnya Kan disitu ada Community Ada Akademisi Ada Ada unsur Non-government Yang bisa terlibat Nah inilah Salah satu Bentuk unsur Non-government Yang terlibat Disana Gitu Jadi Kalau mau cerita lagi Dulunya Saya tukang hobi Saya hobi kritik Oh gitu Saya hobi demo Malah Dan Tapi Secara Beriring dengan waktu Dan umur Saya berpikir Tidak efektif Melakukan itu Lebih efektif Untuk bergerak Betul Gitu Jadi ini Mendingan aksi nyata tuh Daripada aksi orasi ya Mendingan aksi nyata Tapi kadang-kadang orasi butuh sih Gitu ya Semangat Semangat aktivisnya belum hilang ya Nah Harus Ada gak pengalaman yang Berkesan gitu Selama menjadi anggota Gen P Karena kalau aku lihat Tugasnya mulia sekali Kang Mulia dari Kesiapan dari Objek wisatanya Kemudian koordinasinya juga Dapet Gitu Sepertinya punya Sepertinya ada Pengalaman nih Apa ya Buat saya Semuanya menarik Apa namanya ya Karena buat saya Gen P itu seperti Karya Bukan seperti Sebuah tugas Bukan seperti Komunitas biasa Ini Kami Kami membuka Ruang berkarya Bersama rekan-rekan yang lain Jadi misalnya Ini Anggotaan kami pun Sangat open ya Untuk siapapun gitu Wahkan Ada ASN sekalipun Yang mau tergabung Silahkan Mau bukan dari Bidang pariwisata Misalnya Gak apa-apa Kita gak masalah Karena Expertisenya dia Bisa sangat membantu Untuk pariwisata Karena kan pariwisata Sebenarnya hulu Dari semua Apa namanya Dari semua kebijakan Dari semua bidang Keilmuan Dan sebagainya Jadi Ini Akan sangat Diperlukan gitu Untuk semuanya Berarti Sistem tadi Keanggotaan Genbirnya terbuka Sebenarnya terbuka Ngisi formulir gak Ngisi Formulir Karena kita untuk Tracking ya Untuk tracking Orang Apakah Misalnya Amit-amit ya Terjadi sesuatu Gitu Ada apa Gitu Dia tiba-tiba Membuat statement Apa gitu Kami bisa melakukan Apa namanya Justifikasi Atau advokasi Misalnya Oh dia betul Memang anggota kami Tapi apa Misalnya Seperti itu Itu Open recruitment itu Ada masanya Atau setiap Terlalu terbuka Kami sekarang Masanya terbuka Dulu kita sempat bikin Permasa Tapi banyak yang komplain Bahkan dulu Pakai iuran Banyak yang komplain Sekarang gak pakai iuran Bebas aja kita malah Sebenarnya Seru Jadi karena memang Sebenarnya bukan Maksudnya bebasnya Karena kita pengen cair Karena kami yakin Setiap manusia Setiap individu Di Indonesia ini Punya kemampuan Untuk melakukan Promosi pariwisata Betul Tanpa harus Dia bekerja Di mana Dia seorang apa Itu yang kita pakai Spiritnya bersama Siapapun itu Adalah Sebenarnya Marketing untuk pariwisata Jadi Apa namanya Misalnya Ada Ibu-ibu Rumah tangga Yang Sekarang datang Ke Aljabar Misalnya Moto Itu Sebenarnya dia sedang melakukan Promosi pariwisata Aljabar Minimal Untuk keluarganya Keluarganya Itu dimana Dia pasti mau datang Itu kan Sebenarnya Pariwisata Cuman masalah Perpindahan orang itu Semudah itu Dan sedekat itu Posting foto itu Berupa promosi pariwisata Iya memang Seperti itu Kalau Genpi ini Angguatannya total Ada berapa orang kan Aduh Kalau secara data Resmi Secara Indonesia itu Saya rupa 18 ribu Sekian Oh Banyak sekali ya Iya Banyak Yang tidak Mendaftar juga banyak Kita tidak memasalah Seperti itu ya Kalau dijabar sendiri Ada berapa orang Ini yang saya selalu lupa Karena Di atas Kisaran lah Kisaran berapa Sebenarnya sekitaran Di bawah 5 ribu sih Sebenarnya 5 ribu orang Setengahnya Nanti orang Jawa Barat Iya betul Karena memang Saya belum melakukan Penelitian ya Tapi Mungkin Di Jawa Barat Banyak yang lebih Aware Dengan Social media Karena kan Pada dasarnya Genpi ini bergerak Di sosial media Lalu Bahkan kalau ada orang Nanya kantornya Dimana Atau sekrenya Dimana Kita hanya di Whatsapp group Kita jarang banget Ketemu sebenarnya Jadi Banyak diskusi Yang hanya dilakukan Di Whatsapp group Terus Kita mau ketemu Di titik Anu Untuk melakukan apa Misalnya Ya kita kesana Langsung gitu Tanpa harus Ini gitu Dan itu setiap Pobopaten kota Istilahnya ada Perwakilannya gitu Ada Tapi memang Agak berbeda Dengan Komunitas lain Kadang-kadang Memisalkan kota Dan kabupaten Kotanya Kami menggunakan Kacamata Wisatawan Untuk menyatukan Jadi kota Bandung Kabupaten Bandung Terus Kabupaten Bandung Barat Sampai kota Cimahi Sebenarnya Sama kami Disatukan jadi Bandung Raya Karena Wisatawan itu Gak pernah tahu Mereka ada dimana Sebenarnya Di Lembang aja Masih disebut Bandung Benar KB Bandung Berarti Ada tadi Sekitar 5 ribu ya Di bawah Sekitar 5 ribu Kemudian Semuanya bergerak Untuk mempromosikan Jawa Barat Dan semuanya Anak-anak muda Ya insya Allah Untuk itu lah Karena pada dasarnya Itu semangatnya Kalau bisa dilihat Sebenarnya Gen P ini ada Imbasnya gak sih Kan membuat promosi Pariwisat Rijaber Sejauh ini Secara resmi Penelitiannya Belum pernah ada Yang melakukan Tapi insya Allah Adalah ya Minimal Kita membantu Apa namanya Membantu promosi Kan udah jelas Karena Rata-rata Sebenarnya ada beberapa Anggota kami Yang sebenarnya adalah Mikro influencer Yang 20 ribu 10 ribu Gak mungkin sih Gak ada followernya Yang mengikuti Dia gitu ya Terus pada dasarnya Kita kan sebenarnya Memang wisatawan juga Jadi memang Follower kita Pasti orang yang mau Lihat kita Wisata kemana Yang mendapatkan informasi Dari kita ya Tadi saya tengok sebentar Kang juga Followernya banyak Wah itu mah kebenaran aja Karena rajin Oh pantasan influencer Hebat Fotografer ini ya Kang ini ya Wah Aslinya apa Kang Aslinya pekerjaannya Selain di K&B apa nih Apa ya Kalau secara resmi Saya sedang bekerja Di sebuah agensi Di Bandung Agensi model Digital agensi Digital agensi Liburan Enggak bukan Hiburan Bukan juga Apa tuh Digital agensi Tentang digital agensi Oke Aku Jawabnya bagaimana ya Saya adalah Tukang sulap Saya membantu Klien-klien Untuk melakukan Kegiatan marketing Kadang-kadang Kan butuh sulap Disana Konsultan Seperti konsultan Oh tapi di bidang media Iya Oke Iya pekerjaannya Mendukung ya Mendukung Semua promosi Saya memilih pekerjaan Sebenernya Keren banget Kang Gitu Kalau misalnya Berarti di GenP ini Itu adalah Bukan pekerjaan utama Atau keanggotaan utama ya Kang Tapi ada Rata-rata Memang pekerjaannya apa Cuman ikut aktif Di GenP ini Saya rasa Gak pernah ada yang menganggap GenP adalah sebagai Pekerjaan Karena kita gak pernah dapat Apa ya Kalau ada orang Nanya benefitnya apa Kita punya jaringan Benefitnya Oke Benefitnya jaringan Networking itu Buat saya Adalah sebuah Benefit paling besar Karena kita bisa Kemana-mana Betul Kita punya urusan apa Ternyata punya temen Disana Saya gak pernah Kesusahan Kalau saya Sedang keliling Indonesia Aja Karena saya Pasti punya temen Yang bisa Minimal menunjukkan Makan yang enak Itu kesini Iya bener Kang Referensi Jangan yang ini Yang ini aja Minimal kita kasih Gambaran dari warga lokalnya Sendiri ya Iya betul Betul Karena mereka sebenarnya Yang punya informasi Sebenarnya Itu keuntungan Jadi anggota GenP Selain jadi jaringan Ada lagi gak Apa ya Banyak temen Sama aja Sebenarnya Jaringan sih Yang paling besar Kalau keuntungannya Ya kalau Apa namanya Karena dari jaringan ini Efeknya Macem-macem Misalnya Butuh temen main Butuh Butuh bantuan Di pekerjaan aslinya Pun bisa dibantu Terus Dari jaringan ini Kita punya Koneksi Misalnya ke kementerian Ke dinas-dinas terkait Misalnya Kadang-kadang ke keunur Kita juga punya koneksi Oh iya Jadi melalui ini Bisa saling kenal ya Betul Kalau misalnya Berarti Kalau dari segi Keuntungan finansial Itu ada gak Finansial Gak ada Secara langsung ya Sebenarnya Oh gak ada Jadi Kalau misalnya Mengikat anggota GenP Itu berarti pakai apa Selain tadi Ngisi formulir ya Hanya dari kecintaan Untuk pariwisata Indonesia Wah Masya Allah Tuk tangan Karena emang Dari awal Hadirnya untuk itu Jadi kita mempertahankan itu Apa Kita berbuat Untuk Indonesia Benar Oh Kalau Akang ini kan Berarti Di GenP ini ada Program-programnya gak Ada Oke Di tahun ini Apa rencananya Sebenarnya Tahun ini Tentu kami akan Senada dengan Apa yang Digerakin pemerintah Misalnya Pemerintah Pusat Kementerian Lagi fokus Desa wisata Provinsi juga ikutan Masuk untuk Desa wisata Tentu kami akan Ikut desa wisata Sebenarnya ini Apa namanya Program kami yang Udah lama Kami coba Masuk Karena kami yakin Apa Approaching Masyarakat Bertemu dengan Masyarakat Berbeda dengan Approaching Pemerintah Bertemu dengan Masyarakat Masyarakat Disini desa wisata Pendekatan kami Dengan Desa wisata Akan berbeda Kita akan Mendapatkan Insight yang Lebih Mendalam Dan kadang-kadang Bisa lebih Bisa dijual Sebenarnya Daripada Ketika apa Mereka yang Mereka sebutkan Pada Pemerintah Kadang-kadang Seperti itu Dan kami juga Melibatkan Expertisenya kami Jadi kadang-kadang Ya kan kami Sangat terbuka Jadi ada Beberapa yang Misalnya dokter Tentang Behavior Masyarakat Dan sebagainya Kita libatkan Bareng Untuk kesana Lebih kaya Jadi pendekatannya Memang Iya betul Makanya Kita bilang Ini adalah Karya bersama Jadi siapapun Anggotanya Apapun Anggotanya Selama itu Baik untuk Parisi Indonesia Ya Lakukan aja Gitu Kalau Koreksi Kalau salah ya Jadi Desa wisata ini Dia kita lebih Empower Dari Orga masyarakat Desa Untuk membangun Desanya Di wisatanya Seperti itu Sebenarnya ini Yang sedang Saya Sama Rekan-rekan Coba Perdalam Karena Sampai saat ini Kami Tidak Menemukan Indikator Yang Seragam Tentang Bagaimana Pembentukan Desa wisata Oke lah Indikator Secara Apa Kualitatifnya Ada Tapi Eh sorry Kuantitatifnya Ada Kualitatifnya Ini Masih tidak seragam Betul Agak susah memang Parameter kualitatifnya Iya betul Tapi kan ini Ketika kita Melibatkan masyarakat Untuk melakukan Sesuatu Gitu Cuman Segitu ya Banyak yang harus Dipikirkan Keberlangsungan Dan sebagainya Jadi gini Saya mau bilang Sebenarnya Pariwisata ini Cukup berbahaya Oke Pariwisata ini Perspektifnya Akan merubah Banyak Banyak Akan merubah Tatanan sosial Budaya Bahkan lingkungan Dan ini yang harus Bijak dilakukan Iya betul Ini yang Kenapa kita harus Hati-hati Ketika men-trigger Seseorang Untuk menjadikan Tempatnya Sebagai tempat wisata Karena ini akan Sangat berubah Banyak kasus lah Misal kasus Paling Paling sering kita dengar Maaf ya Orang-orang Bali Bali yang berubah Bali tahun 70 80 90 2000 Itu sangat berubah Sekali Dengan kehadiran Pariwisata itu Iya betul Sedangkan Bali adalah Corong pariwisata Terbesarnya Indonesia kan Betul Nah Ini hal-hal yang Perubahan akan Selalu terjadi Tapi kan kita harus Bijak menanggapi Perubahan dan bagaimana Mensiasati perubahan itu ya Agar tidak terlalu Apa namanya Merusak Gitu Oke Karena memang ketika Desa mereka dikunjungi Oleh banyak orang Kita harus melihat apakah Warga tersebut Siap atau tidak Betul Dari segi Infrastruktur Infrastruktur Wah Banyak sekali sih Kalau permasalahan itu Paling kecil itu Gini Saya orang yang Sering keliling Desa wisata Sebenarnya Desa adat Sekalipun Oke Contoh Desa Desa adat Di Mana ya Saya ini mau pakai Jawa Barat Pakai Pakai Banten Oke Baduy Misalnya Kanekes Ya kanekes Baduy Banyak Warga dalam Itu Sudah tidak mau Berada di dalam Anak mudanya Karena mereka Melihat Banyak wisatawan Datang ke Baduy dalam Menggunakan Pakaian kotanya Betul Sehingga Mereka tertarik Untuk menggunakan Pakaian kota juga Tidak mau Menggunakan Pakaian serba putih Mereka Dan Yang paling sering Sekarang dibahas Adalah Virus mie instan Kalau kata Paman-paman Di sana Yang Orang-orang Sudah Tidak mau Makan nasi Dan sebagainya Hanya mau Makan mie instan Ada ya Kayak gitu ya Wah Oh baru tau Bang Baru buat saya Ini Banyak kali Permasalahan Di desa Adat Seperti itu Ini desa adat Perubahan itu ya Ada Orang bawa gitu Dengan teknologinya Masing-masing Oh oke Itu Itulah kenapa Sebenarnya Yang harus dibijakan Itu bukan Bukan Si desanya Sebenarnya Bukan bagaimana Desanya membuat Peraturan Seberat-beratnya Atau seketat-ketatnya Tapi bagaimana Memfilter orang Yang datang ke desa Itu Betul-betul Adalah orang yang Sudah mengerti Bahwa desa itu Adalah desa apa Gitu Ini Atau kita Kita umumkan Perspektifnya Destinasi tersebut Ada destinasi apa Dan Harus seperti apa Di destinasi tersebut Makanya kayak misalnya Kita kalau ke Bali Ke Purda Kayak gitu kan Yang pakai celana penek Terus dikasih sarung dulu Iya betul Ada gate-nya gitu Sebelum masuk ke dalam Desa wisata Kita ada saringannya dulu ya Iya Borobudur misalnya kan Ngapain cape-cape nek Atas Borobudur Cuman buat foto Misalnya Kalau tidak mengerti Borobudur itu Tempat apa Gitu Benar-benar Kalau misalnya Desa wisata Yang selama ini Akang Lihat Yang paling Keren Apa nih Kang Desa wisata Dimana Ini pertanyaan yang saya Takutin Sebenernya Sebenernya Ya udah tuh Jangan yang lain Karena isinya negatif Jujur saya Gak melihat Desa wisata Di Indonesia ini Sesuatu ya Sesuai ekspektasi saya Jadi Gini Wisata itu adalah Permasalahan ekspektasi Dan Realisasi Jadi Kita menggiring orang Ke tempat wisata itu Karena kita membuat Ekspektasi tentang Tempat tersebut Adalah tempat yang Dia inginkan Menyesuaikan Dengan ekspektasi Nah betul Ketika ekspektasi itu Tidak sesuai Realisasi yang Ketika mereka datang Mereka akan kecewa Dan tentu Tidak akan mau datang lagi Nah itu Yang saya sering terjadi Di desa wisata Sebenernya Makanya Kami Walaupun ini adalah Sebuah Approaching yang Udah lama Kita coba Masuk Tapi kita belum Berani Bener-bener Meluncurkan Yang Yang mana Yang ini Karena Yang sesuai Sama kita Tenggimana Prototipenya itu Kayak gimana Oke Kalau gitu Jangan ngomongin Desa wisata Tapi objek wisata Apa yang menurut Akang berkesan Yang paling seru Atau gimana Sesuai dengan Hobi Akang Oke Ini juga saya punya Perspektif lain Wisata itu Buat saya adalah Permainan Imajinasi Rada filosofis Aku jadi Berpikir banyak Setiap Waktu Dan Dengan siapa Kita pergi Itu akan membuat Beda Beda wisata tersebut Betul Even ini Kita hanya berwisata Di jalan Beraga Tapi ketika kita Pergi dengan Siapa Dan Apa namanya Kita Bahkan Kalau mau dipanjangin Lagi Kita Mengerti Seluk-buluk Tentang Beraga Secara utuh Baik Misalnya Bangunan Sejarahnya Bahkan Sampai ke Dalam Bagaimana Masyarakat itu Hidup di sana Ini akan Berbeda Jadi Buat saya Wisata ini Hanya masalah Perspektif Jadi Saya sendiri Yang lahir di Bandung Dan besar di Bandung Saya selalu Berasa Saya sedang berwisata Di kota Bandung Waduh Karena saya Kebeneran Saya orang Yang visual Yang suka Membayangkan Berimajinasi Merubah Pandangan saya Melihat sesuatu Kadang-kadang Saya merubah Jalan BKD Di depannya Siluwangi Misalnya Saya geser Waktu Tahun 90 Banyak Anak-anak Band Manggung Di Sapa Ruah Misalnya Saya merubah Pandangan saya Ketika Ini saya naik Motor sendiri Padahal Saya Wisata Seperti itu Oh jadi Wisata Imajinasi Betul Karena Semuanya kan Masalah ekspektasi Ekspektasi itu Dibentuk oleh Imajinasi Dibentuk oleh Informasi-informasi Yang membentuk Apa namanya Hipotesa Pada otak kita Jadi kalau Aku menikmati Wisata itu Tidak cuma Lihat dari Objek yang Sekarang ini Tapi Lihat juga Dulunya Seperti apa Di sini ada apa Buat saya malah Wisata yang Paling menyenangkan Adalah ngobrol Dengan warga sekitar Oh iya Karena saya akan Mendapatkan Banyak perspektif Lain yang Tidak pernah Saya temukan Betul bang Ini tipikal Orang yang berbeda Ini fotografer banget Memang ya Kalau fotografer Gitu Ya Begitulah Jadi Buat saya Sama aja Semua Yang Apa Sebutkan Labuan Bajo Banyak yang lebih bagus Sebenarnya Dari Labuan Bajo Buat saya Tapi memang Kalau kita Mau lihat komodo Yang hidup di Alamnya Ya Labuan Bajo Kalau mau lihat komodo Biasa di kebun binatang Juga ada Sebenarnya Betul Bandanya sama Tapi Beda juga Perspektifnya Dia tidak hidup Di alamnya Beda kan Oh iya Tapi kalau di Jawa Barat Kayaknya Setelah saya keluar Dari Jawa Barat Saya lihat Pantai itu beda Kalau di Jawa Barat Menurut Akang Apa Objek wisata yang Paling menarik Apakah Pantainya Apakah alamnya Apakah Wisata urbannya Saya Manusianya Manusianya Kenapa Karena Dari spektif Dari yang saya Cerita dari tadi Sebenarnya Bukan masalah Alamnya bagaimana Tapi bagaimana Manusianya itu Hidup di alam tersebut Itu yang lebih Menarik buat saya Ini mau wisatanya Wisata Apa ya Pip Orang gitu ya Jadinya Betul Karena Saya bilang kan Saya lebih tertarik Untuk ngobrol Sama orang Sebenarnya Jadi misalnya Saya datang Ke Sanur Orang menikmati Sanur Saya Ngobrol sama Pedagang Betul Kayak misalnya Dia ngeliat Perubahan ini Kayak gimana Betul Pedagang disana kan Enggak Enggak Sekali Enggak setahun Dua tahun Dia bisa cerita Tahunan Wah dulu Waktu saya pertama kali Datang kesini Bagaimana Wah Terus saya membayangkan Jadinya kan Oh berarti dulu Disini belum ada ini ya Itu lebih menarik Buat saya Daripada Hanya melihat Pemandangan indah Karena buat saya Pemandangan indah Akan selesai di google Oke ini perspektif baru Dalam menikmati Wisata nih Kalau ternyata Ada cerita menarik Di balik Selain yang kita lihat Tapi yang kita obrolin Yang kita Istilahnya Kalau misalnya Kita bersosialisasi itu Kayaknya lebih Bisa menangkap Gambaran dari Para wisata itu Secara utuh Betul Selain kita lihat Selain kita datang Kita Kita Berbelanja disana Kita kan Sebenarnya harus Memberikan impact Yang baik juga Untuk mereka Kan dengan Ngobrol seperti itu Kita bisa bertukar Informasi Bahwa Oh di tempat saya Kalau dagang Seperti ini Itu adalah Seperti ini Dan sebagainya Atau Mungkin dia butuh Bantuan apa Kita bisa bantuin Dan sebagainya Misalnya kita kasih trik Untuk mempromosikan dagangan Betul Karena Ini yang sering Saya ketemuin Misalnya di Saya sedang ke Indonesia Timur Misalnya Terus Teman-teman Indonesia Timur Bilang Wah Wah dari Bandung Wah Bagus-bagus ya Desainnya Wah Kata saya Sebenarnya biasa aja Tergantung Saya bisa cerahin Ini Ini Kalau mau cobain Bisa Oke Jadi selain mereka Mendapatkan uang Mereka mendapatkan Informasi juga ya Iya betul Itu Ya memang Semangatnya juga kan Untuk membangun kan Membangun Indonesia Luar biasa Iya Kang Udah cocok jadi Apa tuh Udah cocok jadi apa Mau jadi apa Kepala desa Desa mana nih Pojong Kaler Kan kalau misalnya Ngomongin soalnya Kalau saya lihat sih Akang memang Pasiennya ke Manusia ya Jadi kayak lebih ke Ngeliat Ngeliat misalnya Wisata ini Dampaknya apa Buat manusia Kemudian Apa yang harus Disiapkan manusia Supaya Tidak ter Apa yang Tidak tergerus oleh Perubahan negatif Daripada wisata itu Bener gak Kang Kan kita Kan kita halifahnya Kan kita halifahnya Halifahnya Gak perlu Jadi kepala desa Enggak maksudnya kan kita Manusia kan Halifah di muka bumi kan Oh iya Kesitu maksudnya Aku jadi kepala desa Isunya jadi kesana Berarti Kalau akan Menurut Akang nih Kalau manusia ini Ketika memang Oke Dari rapat Desa misalnya Mereka siap untuk Membuat wisata Misalnya atau Ada tiba-tiba Ada hidden gem Yang kemudian Meledak gitu Menurut Akang Apa sih yang harus Disiapkan oleh manusia Dari warga sekitar Tersebut Paling pertama adalah Mental didatangi Oleh banyak orang Oke Iya karena gak semua orang Suka sama hal itu ya Betul Dan Ya ketika didatangi itu Bisa jadi Datangnya adalah Jam 2 subuh Misalnya Ya kok mau dari luar kota Nek busnya Terus tiba-tiba macet Tiba-tiba Banyak lah ya Mental yang Paling penting Oke Yang nomor berikutnya Ada lagi gak Apa ya Ya tentu Infrastrukturnya ya Karena dari situ Ya berarti harus Menyiapkan infrastruktur Ketika Ketika mereka Masuk Infrastruktur nanti Hubungannya juga sama Apa Peraturan-peraturan Di tempat tersebut Bagaimana Terus Bagaimana melakukan Sustainable-nya disana Iya Karena gak semua Ya Tempat misalnya Bisa dikunjungi Terus kemudian ada Setiap daerah mungkin Ada kehasannya daerah sendiri Iya betul Harus seperti apa Kayak dulu jaman kita Kalau ngelewat Kalian baru Harus punten gitu kan Iya Sekarang memberen Entah ayahnya Ada Terus kalau misalnya Akan ngeliat nih Wisata apa sih Yang digemari Anak muda sekarang Sebenernya standar ya Buat saya Ya udah Saya muda gak muda lagi Gitu gak Sama saya juga gak muda Tapi Buat saya Saya mengklasifikasikan Wisatawan di Indonesia Itu ada tiga level Entryways Atau level satu Yang hanya datang Untuk Untuk membuktikan Bahwa dia pernah datang Dan ini yang Paling banyak Anak muda Dan siapapun Membuktikan itu Ngerti Yang kedua Ya Wisatawan yang Sudah mulai Mau Terlibat aktif Untuk Kebutuhan Di desa Atau di destinasi Tersebut Di tempat tersebut Dan mulai Menginformasikan Yang ketiga ya Tentu Wisatawan yang sudah Cinta Yang kadang-kadang Saya menemukan Yang dulunya Wisatawan Jadi warga sana Benar Saking cintanya ya Saking cintanya Tiba-tiba terikat Banyak sih Yang kayak gitu ya Oh iya Banyak Orang Bandung tuh Banyak banget Yang gak mau Yang dulunya Bukan orang Bandung Terus setelah tinggal di Bandung Akhirnya mencintai Dan tidak mau Beranjak Iya Jadi mendalami Pariwisata tuh Gak cuman dilihat ya Tapi memang Menjadi bagian dari dirinya gitu Iya betul Oh oke Itu ada tiga ya Kalau ini teori dari Akang Atau Dari saya aja Saya tidak mau Pakai teori orang lain Luar biasa Jadi ada sina tiga Jenis Wisatawan Yang pertama Antara entryway Jadi orang yang datang Kemudian singgah Mungkin dia juga datang Ketempat lain Dan kemudian yang kedua Mulai peduli ya Dengan objek wisata tersebut Dan yang ketiga Sampai menetap disana Dan menjadikan Objek wisata Atau daerah tersebut Menjadi bagian diri-dirinya Oke Keren banget Bisa nyintai teori sih Akang Sebenernya ada Cuman saya lupa Pake teori siapa itu Maklum saya hanya praktisi Bukan akademisi Oh iya Nah terus Akang kalau ngeliat Promosi wisata sekarang Gimana sih Dampaknya bagus Apa enggak Terus seperti apa Memang Ketika promosi itu Harusnya dibarangi dengan Apa sih Kang Supaya kita mempromosikan Yang bertanggung jawab Karena kebanyakan Kalau saya lihat Ini banyak yang kemudian Karena over crowded Iya tentu Kalau dari pertanyaan Mengarah pada Pertanyaan Penjawab pada Infrastruktur Jadi maksudnya Infrastruktur ini Infrastruktur yang Yang di Yang bisa disentuh Dan tidak bisa disentuh Maksudnya mental juga Itu kan salah satu Yang perlu disiapkan Ya promosi sangat baik Sebenarnya Ketika Produknya Atau Tempatnya Siap untuk dijual Siap dijual ini Ada indikator lain kan Berarti Bagaimana packagingnya Bagaimana kesiapan tempatnya Bagaimana mental Dan sebagainya itu Nah ketika itu tidak siap Belum siap untuk jual Sudah dipromosikan Akan jadi prematur tentunya Oke Gitu sih Jadi memang Yang dipromosikan itu Yang pertama Harusnya yang sudah Siap jual Jangan Ini siap jual itu Bukan berdasarkan Perspektif Warga dalam Atau warga Sekitar Tapi harus pakai perspektif Warga luar Karena yang mau Diajak datang itu Ada warga luar Bukan luar Bukan yang tinggal disana Oh iya Kalau Pernyapat akan Tenang hidden Hidden gem itu Gimana berarti kan Kalau hidden gem itu Sebenernya hidden gem Yang beneran hidden gem Yang saya tahu Kalau dalam Sisi kuliner Sebenernya ada Makanan-makanan Yang memang Apa namanya ya Value nya Ini ya Value nya Adalah yang baru Positioning value nya Baru muncul Bahwa dia adalah Sebuah makanan Yang layak Untuk didatangnya oleh Banyak orang Oh Jadi bukan Bukan yang terpelosok Bukan ya Ya Mereka terpelosok Karena dulunya Hanya dikonsumsi Untuk Lingkungan sekitar Gimana ya Gini Konotasinya Di lingkungan rumah kita Pasti ada tukang lotek Yang enak gitu Ya kita biasa Dan Itu tidak Menjadi hidden gem Ternyata ada orang luar Datang Merasakan Oh enak Kata dia hidden gem Karena dia Datangnya jauh-jauh Misalnya Disana Dan disebut hidden gem Ya Secara value Proposition nya Dia berubah Menjadi tempat yang Seharusnya Mungkin Dia disana Harusnya Bisa dirasakan oleh Banyak orang Yang tahu itu Kualitasnya enak Ya Ya saya pikir hidden gem Itu bener-bener Yang masuk gang Atau hidden gem Enggak juga Saya sering menemukan Hidden gem Tukang Oh Tukang bacang beragak Saya dari tahun 2000 Itu ramah pisan 7 8 9 Dari jaman Ada beragak festival aja Iya Saya sering daga Eh sering daga Saya sering jajan Dan ngobrol Dari dulu sama Iya-iya sih Itu jurnanya hidden gem Sekarang Dia Dikonsumsi oleh Lebih banyak orang Iya Dan disebut hidden gem Saya yang biasa Makan Bapaknya Ah Sudahlah Waktunya orang lain Yang merasakan Karena sekarang Ganteri banget Iya Ganteri Dan gak bisa ngobrol Jadi Kesukaan akangnya Jadi ngobrolnya Akangnya Jangan disukain Saya Beragak festival terakhir Tahun berapa ya Itu Saya Nyobain Sebelum maghrib Dan Bapaknya bilang Belum ada yang beli Oh Itu tahun Seberapa Waduh Saya lupa Tahun berapa ya Berarti dulu mah Gak sebegitunya Kayak sekarang gitu ya Iya Malah sekarang mah Alhamdulillah Lebih laku Dan itu dampak Dari promosi tadi ya Alhamdulillah Tapi Memang gak berubah Rasanya Katanya Dari dulu Sampai sekarang Nah itu juga Penting ya Buat Pelaku-pelaku Wisata ya Karena itu Wisata kuliner juga ya Nah itu pun Yang harus terjadi Di destinasi Alam Dan budaya Untuk Didatangi Banyak orang Dia harus Lebih Sustain Dan Tidak terlalu Banyak perubahan Iya Dan bagaimana caranya Untuk Supaya lebih sedikit Perubahan itu Juga dipikirkan Mulai dari mungkin Tanamannya juga Ditanamin lagi Dan lain-lain Pembatasan Pembatasan Pengunjung juga perlu Oh iya Kayak di gunung ya Suka ada Masa-masa Dimana kita Membiarkan mereka Tumbuh lagi Harusnya di wisata Kita juga Seperti itu Iya harus Seperti itu Oh oke Untuk Tapi kan High season kita Agak Banyak sekarang ya Mulai dari Libur nasional Iya Tapi secara Teori marketing Sebenarnya Hal yang dibatasi Itu akan Meningkatkan Value material Di produknya Ah benar Jadi Makin dibatasi Harganya masih Bisa makin tinggi kan Sebenarnya Iya Orang jadi Memang Justru nunggu-nunggu ya Kayak kita Kalau kantong macam apa Unlimited Eh limited edition Yes Gitu Tapi sebenarnya Belum pernah ada yang kayak gitu ya Kan selain naik Di Indonesia gak ada yang berani kayaknya Di luar negeri itu Banyak banget Kita mau naik Mana gitu Itu dibatasiin puluhan tahun Atau Cuman mau arum jeram Di Amerika Latin Misalnya Itu ada antrian ya Oh iya Di kita nungantri Kalau iya pak Apa Cuma Yang nungantri katanya seminggu itu Oke Aduh Banyak sekali ya Obrolannya Sampai saya bingung Menyimpulinnya kan Kalau misalnya Kayak saya lihat sih Memang wisata itu Baik ya kan ya Promosi wisata juga baik Dari pariwisata Tersendiri kan Memang Tadi ya Maju ke ekonomi Warganya Terus kemudian ada perkembangan Dari mulai Sosiokultural Juga bisa berubah Karena pariwisata Tapi harus dibarengi Dengan tadi Kesiapan mental Terus kemudian yang kedua Ada sustainable lingkungannya Bener ya kan Betul Oke Bisa ada yang salah kan Luar biasa Genpi Ini adalah Teman-teman Kalau misalnya Akang Teteh Kalau misalnya mau Ikut Genpi Insya Allah Rekrutmennya terbuka Terus ya kan ya Terbuka terus Asal satu nafas Yaitu memajukan Pariwisata Indonesia Betul Terakhir kan Memang gak Ada yang mau disampaikan Gak ke Akang Teteh Soal pariwisata Di Jawa Barat Atau di Indonesia Boleh Oke Oh iya Kenapa saya sering Ngomong Indonesia Karena kemudian saya Menjabat sebagai Sekretaris Generalnya Genpi Nasional Jadi Kadang-kadang Saya suka lupa Kalau saya juga Menjabat Ketua Jawa Barat Jadi Perspektifnya Kadang-kadang Melebar Yang pengen Saya sampaikan Ya tentu Saya selalu bilang Ke rekan-rekan Semua Dimanapun Ketika bertemu Berbijaklah Dalam berpariwisata Oke Bentuknya apa nih Sang Bijaknya ini Sangat banyak lah Kebijaksanaan itu kan Akan Pada Yang baik Betul Ya Bijak dalam Lingkungan Dalam budaya Dalam sosial Dalam Uangan Sekaligus Bijak dalam artian Kita bisa Pertama tadi ya Menghormati Apa Adat budaya disana Terus kemudian Kita bisa mengobrol Dengan warga Sekitar Bijak Keuangan itu Warga sekitar itu Sudah Berusaha Membuat Karya Misalnya Ya kita Beli Dengan harga Sewajar ya Jangan terlalu Ditawar juga Betul Karena itu adalah Mata pencarian mereka ya Iya betul Betul Bijaklah Untuk Berpariwisata Kenapa Dan pariwisata Di Indonesia aja Iya Jangan keluar negeri Gak usah keluar negeri Iya Benar Bajukan wisata Indonesia ya Dari mulai tadi Ekonominya Kita juga Jaga lingkungannya Jaga adat istiadatnya Dan jangan lupa Ngobrol sama warga lokal Ya Teman-teman Akang teteh Jangan lupa Subscribe Like dan komen Postmednya BKD Jabar Akang teteh Ikutin terus Informasi selanjutnya Hanya di Ajib ASN Jabar Ikut Bicara Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax